Intro Selamat pagi guys, jumpa lagi bersama saya Handi di channel youtube Glory Motor PTK Channel Yang membahas segalanya mengenai otomotif dan modifikasi motor Disini kawan-kawan bisa lihat ya, ada handle coupling atau handle ramp di sini S1 Ada mastram S1 Black dari RCD, kaliper tipe S Buat NMED iROP, ini baut Pro Bowl warna blue Untuk iROP, untuk semua motor bisa ya, tapi ini baut 8 ya Dan selang rem dari PND Kita akan pasang ke iROP Connected guys Nah kalian bisa lihat ya Penasaran kan dengan hasil pemasangannya Dan saya juga akan memberitahukan kawan-kawan pada mulanya IROP ini sudah pasang produk dari kita Glory Motor Yaitu cover tanky dan cover side pocket dari Glory Motor Bahannya karbon kevlar, tentunya bukan kaleng-kaleng guys Oke, simak videonya sampai akhir Oke kawan-kawan, seperti biasa kalau kita mau pasang mastram Kita harus buka dulu ya, ini batok kepalanya Buka semua Dada depannya juga kita buka ya Kemudian disini kita akan melakukan perakitannya dulu Mastramnya nanti akan kita copot dan ini kiri sudah kita rakit ya Nah ini lagi perakitan kaliper yang kemudian akan dilanjutkan perakitan selang rem Habis itu naik ke atas, ganti mastramnya Setelah semua terakhir dengan sempurna Baru akan dilakukan penyuntikan minyak rem Baru kita setting, oke Oke kawan-kawan, ini sudah selesai tahap perakitannya Perakitannya kawan-kawan bisa lihat, lebih dekat ya Ini mastram S1, black, RCD sudah terpasang Kemudian selang remnya Perakitan speednya juga seperti ini, kawan-kawan bisa lihat ya Ini belum kita sambung, hanya dirakit Jadi selang rem ini berada di antara 2 cincin Baru disambung dengan speednya ya Selang rem yang digunakan adalah selang rem PND yang ukurannya 95 cm Kalau ada ukuran 1100 cm ya lebih baik lagi Jadi kita cukup lebih banyak ruang untuk setting seperti ini ya Tapi kalau pakai yang tadi, maaf ya, bukan 1100 cm Tapi 110 cm Kalau yang 130 cm itu kepanjangan, itu buat trail Nah supaya rapi, kita cekak seperti ini ya Selang remnya nggak keluar-keluar Nah ini adalah hasil perakitan dari kaliper ya Tuh, jadi selang rem sudah dirakit Kaliper sudah dirakit, mastram sudah dirakit Dirakikan, habis itu kita akan melakukan setting minyak rem Nah ini kawan-kawan Yamaha Aero Connected ya Ini proses pemasangannya udah kelar Ini setting minyak remnya udah gigit juga nih ya Pengeremannya ya Tadi sistem yang kita gunakan adalah sistem infus Infus minyak rem, jadi dorong minyak rem dari bawah ini Ke atas, jadi minyak remnya akan terisi ke atas Kemudian baru tinggal dipencet-pencet Supaya angin sisanya keluar semua Setelah itu udah bisa ditutup ya Nah ini posisi pemasangannya Kaliper RCB, IPS, selang rem VND warna merah 95 cm Oke, mungkin ke depan kita akan menyarankan Yamaha Aerox ini Pemilihan piringan Dan juga kombinasi baut-baut Pro Bowl Nah ini kawan-kawan kita wawancara sedikit dengan Pemilik dari Yamaha Aero Connected ya Ini dikawal oleh pasukannya nih Ini Paki Namanya Paki ya Nah ini si bro namanya siapa bro? Kavi Kavi Sebelumnya pake Vario kalau gak salah ya? Iya Sudah di? Masih ada Masih ada Jadi ini motor baru ya? Iya Dan dimotif juga di Glory ya Ini rencananya mau bikin konsep apa bro? Gak konsep-konsep sih cuma Biar enak pemakaiannya Oke, biar enak pemakaian dan enak untuk dipandang Ini bro Kavi dan itu bro Sini bro Namanya siapa bro? Paki Paki ya, panggilannya Paki ya Masangnya namanya Bandi Udah sering ngeliat ya di video kita ya Nah ini adalah proses pemasangan baut probol Untuk divisor ya Ini divisor yang digunakan ada divisor model jenong seperti ini Ini memang best seller Rata-rata Aero pake model seperti ini Oke Jadi kawan-kawan kalau pasang S1 Ke Yama Aero Connected ini Tidak perlu cowok ya Keren loh Gak perlu cowok-cowok loh Ini nyentuh tapi gak masalah guys Selama bisa ditutup seperti ini Udah rapat yaudah Aman Jadi kawan-kawan kabar gembira untuk pengguna RCB Dan pengguna motor Yamaha Aero Connected Tidak perlu dicowok ya guys Baik kiri maupun kanan ini Kawan-kawan bisa lihat Oke Itu dia kawan-kawan hasil pemasangan dari Yamaha Aero Connected Dengan berbagai penak-pernik aksesoris dan sistem-sistem pengereman Mas rem RCB S1 Black 14mm Radial Ini ada visor dan baut-baut Pro Bowl Berwarna Blue Selang rem VND 95cm Dan kaliper RCB tipe S warna Black Sekian dari saya Andi Untuk di dulu Untuk kawan-kawan yang suka dengan video-video dari Glory Motor Pontianak Jangan lupa like, komen, share ke kawan-kawannya Dan jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton